Hai Assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel ku Kori Mama Salza video ini ini adalah lanjutan video yang sebelumnya part 1 saat kami berwisata kota Jepara ini adalah hari kedua kami di sini dan ini masih sekitaran jam 6 pagi si adek juga belum bangun mungkin masih kelelahan suamiku tidur di sebelah sama adeknya dan aku tidur sama anak-anak ini adalah pemandangan dari balkon kamar hotel kami menginap kita bisa bersantai di sini suasananya masih sejuk banget dan kita juga bisa sambil mendengarkan kicauan burung yang dari pepohonan for your information hotel tempat kami menginap berada di dekat kura-kura Ocean Park yang juga berdekatan dengan pelabuhan yang biasa untuk menyebrang ke arah Karimun Jawa waktu tahun 2012 lalu aku dan suami sudah pernah ke sana Karimun Jawa recommended ya teman-teman untuk wisata ini adalah sedikit kenangan kami waktu di Karimun Jawa Oke kami sarapan dulu dan kami minta sarapannya untuk diantar ke balkon saja agar bisa lebih santai di hari kedua ini rencananya kami ingin pergi ke Jepara Ourland Park teman-teman karena ini liburannya anak-anak jadi anak-anak yang minta untuk kesana mereka suka berenang mereka suka main air waktunya kami check out teman-teman jadi kita sekalian aja ke J.O.P. masih penasaran dengan kura-kura Ocean Park kami wampir lagi niat kami sebenarnya ingin masuk tapi pas kebarengan banyak wisatawan dari sekolah TK gitu teman-teman karena masih terlalu ramai Hai jadi kami batal masuk dan langsung menuju ke J.O.P. lahan parkirnya luas sekali teman-teman dan ditanami beberapa pohon sawit tapi sayang ternyata untuk pesawatnya belum buka teman-teman jadi kami batal untuk masuk ya sudah kami berfoto di depan aja langsung saja kami beli tiket di loket dan betapa beruntungnya kami ternyata hari ini masih ada promo teman-teman jadi promonya itu satu tiket untuk dua orang karena kami berlima jadi tiket yang satu kami barengan begitu dengan pengunjung yang lain jadi Alhamdulillah lumayan lebih hemat anak-anak udah gak sabar teman-teman jadi langsung saja kita masuk selamat menikmati agar lebih aman kami taruh barang-barang kami di loket dan ternyata sewa loketnya tuh murah banget teman-teman untuk satu loket kami hanya bayar 10.000 rupiah aja oh iya teman-teman untuk pelampungnya seperti ban ini kita udah gak harus sewa lagi ya jadi di sini kita akan menikmati ini sudah disediakan gratis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anak-anak happy dan betah banget disini teman-teman biasa lah anak kecil gak mau pulang airnya pun sepertinya tidak terlalu tinggi kaporit teman-teman selamat menikmati ini ada bangunan seperti kapal teman-teman ini ternyata restorasi cuma kebetulan dan waktu kami berkunjung restoranya tuh masih tutup selamat menikmati 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 wuhh pemandangannya bener-bener bagus teman-teman mengingatkan aku sama Karimun Jawa tapi pastinya lebih bagus di Karimun Jawa dong selamat menikmati selamat menikmati petah rasanya berlama-lama duduk disini oh ya teman-teman disini juga bisa loh banana boot dan jetski cuma karena keterbatasan waktu jadi kami gak sewa ya teman-teman selamat menikmati kami kembali lagi ke kolam dan kami mampir sebentar di taman puas kami bermain di JOP waktunya kami kembali ke rumah teman-teman kami mampir untuk makan siang yang sebenarnya sudah kelewat sore teman-teman pas sekali dengan rencana kami jadi menjelang maghrib kami mampir di masjid agung demak kotanya para wali jadi kami sekaligus wisata religi ya teman-teman selesai sholat maghrib kami lanjut perjalanan kami menuju ke rumah jadi sekalian menginap satu hari di rumah mertua ya teman-teman sampai sini dulu ya teman-teman video dari aku mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mau main ke Jepara terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati